Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua Luda Rasulullah menyembuhkan penyakit Al-Buhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahel bin Sa'adbawa Rasulullah semasa perang Haibar bersabda Dimana Ali bin Abu Talib Dijawab dia sakit kedua belah matanya Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia Lantas Nabi meludah kepada kedua belah matanya dan berdoa untuknya Seketika itu dia sembuh seakan akan tidak pernah terkena penyakit Lalu Rasulullah menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk satu orang Lewat dirimu, benar-benar hal itu lebih baik berharga bagimu dari pada unta-unta merah Teka-teki siapa yang akan diserahi bendera perang oleh Rasulullah Al-Buhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahel bin Sa'adbawa Rasulullah semasa perang Haibar bersabda Demi Allah, miscaya akan kuserahkan bendera komando perang itu Besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya dan Dia dicintai Allah serta Rasulnya Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya Maka semalam suntuk orang-orang memperbincangkan siapakah Di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut itu Pagi, harinya, mereka mendatangi Rasulullah Masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut Lalu bersabdalah beliau Dimana Ali bin Abu Talib Dijawab, dia sakit kedua belah Matanya, bersambung Pelajaran 1. Keutamaan Ali bin Abi Talib 2. Sahabat penasaran siapa yang akan diberikan komando Orang musyrik berdoa kepada orang soli Firman Allah Orang-orang yang mereka seru itu Mereka sendiri mencari jalan Kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat Kepada Allah Dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan Atzabnya Sesungguhnya Atzab Tuhanmu adalah suatu yang Harus ditakuti Alisra ayat 57 Ayat dalam surat Alisra Ini adalah bantahan terhadap Kaum musyrikin yang berdoa Meminta kepada orang-orang soli Ayat ini mengandung suatu penjelasan Bahwa perbuatan mereka itu adalah Syirik Akbar Orang-orang yang diseru bersama Allah oleh kaum musyrikin Dari kalangan para nabi Orang-orang soli Para malaikat Justru berlomba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka Dengan segala hal yang mampu mereka perbuat berupa amal-amal soli Dan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap siksaannya Ucapan nabi Ibrahim kepada bapaknya Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku Karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku Surat Zukruf ayat 26 dan 27 Ibrahim berkata kepada orang kafir Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah Kecuali Allah saja Tuhan yang telah menciptakan aku Beliau mengecualikan Allah dari segala sesembahan Pembebasan diri dari segala sesembahan yang batil Dan pernyataan setia kepada Sembahan yang hak Yaitu Allah Adalah tafsiran yang sebenarnya dari Syahadat Allah Allah berfirman Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu Kalimat yang kekal pada keturunannya Supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu Surat Zukruf ayat 28 Perang sebelum Islam menjadikan orang alim sebagai Tuhan Mereka menjadikan orang-orang alimnya Dan rahib-rahib mereka Sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putera Mariam Padahal mereka hanya disuruh Menyembah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain dia Maha Suci Allah dari apa yang Mereka persekutukan Ataubah ayat 31 Ayat dalam surat Ataubah diterangkan Bahwa kaum ahli kitab Telah menjadikan orang-orang alim Dan rahib-rahib mereka Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Padahal mereka tiada lain Hanya diperintahkan untuk beribadah Kepada satu sembahan Yaitu Allah Padahal tafsiran ayat ini Yang jelas dan tidak dipermasalahkan lagi Yaitu Orang kafir mematuhi orang-orang alim Dan rahib-rahib Dalam tindakan mereka yang Bertentangan dengan hukum Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!